jadi jangan sepelekan ketika kami menggendong ini adalah latihan latihan membawa berat latihan membawa berat beban gitu jadi coba aja kalau tau-tau menggendong anak segede ini jarem di jaringan lehernya jarem konten juga banyak malam-malam supuh-supuh ambil air kadang-kadang kalau ke pasar ngangkutin es batu baloan batu gede jangan lupa tolong tombol like share subscribe dan komen halo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman-teman kita dapat bertemu lagi dengan meli elina wati semoga teman-teman semuanya sehat menggunakan urusannya dilancarkan wiskinyamin ya rabbal alamin ini ini udah malam guys pulang dari pasar tadi capek banget jadinya kalau malam ya bergindang-gindang bersantai ria bersama keluarga tercinta iya sekarang mau tak gendang dulu anakku biar pupuk biar gak main hp terus padir dah mak sama emmi oh iya teman-teman ini anakku ini seharian main tempat temannya misalnya dia tinggal ke pasar main dan ini abis nangis guys ketika berapa abis nangis apa ketika berapa abis misalnya kalau tadi itu habis ma'em sama nasi sambal terasi dan kawan-kawan abis itu langsung ma'emmi satu piring bayangpun guys bayangpun terus sekarang ngantuk mau bobo tak gendang dulu sebentar banyak lah yang nanya kenapa kok gendang udah gede coba apa yang jawab kenapa udah gede iya karena kalian yang minta iya karena kalian yang minta kan ayo-ayo gimana sih ah gendang lagi dong gendang lagi dong gitu lagian kalau gendang anak bayi kan gak lucu dimana uniknya jadi buat apa dibikin konten gitu jadi ini kan berat tapi kok masih kuat jadi bersyukur itu intinya kita kasih yang komen kayak gitu tuh mungkin dong anaknya gak kuat hayo-hayo hayo-hayo kalau gak bukan gak kuat Anaknya paling yang enggak mau, malu udah gede Tuh anaknya malu paling udah gede Ya mumpung belum gede banget Masih kuat mumpung anaknya belum malu banget Ini masih SD guys Ini ya tak gendong Temen-temennya sebagian ada SMP gitu Belum dapat Udah SMP kan belum daftar guys Baru mau daftar Nah bobok dulu Anakku laman ganteng dewe Beginilah kalau bobok Nah bobok Tanelelelelelegeung Tanelelelelelegeung Bayangpun kalau udah gak bisa gendong Bayangpun Ini rasa bersyukur kita Karena masih buat gendong Oh iya buat temen-temen gak gampang ya Gendong itu perlu sebelumnya Kita harus latihan dulu Harus olahraga dulu Soalnya lehernya itu pegel-pegel Lindung-keju Leher, punggung, tangan, kaki Semuanya tuh kejun, jarum-jarum gitu Rasanya kayak muntah dan lain sebagainya Tapi kalau udah terbiasa Lama-lama menjadi kuasa Soalnya ini sebenarnya Untuk latihan karena ngangkutin air Kalau pengen tahu ngangkutin air Soalnya Sumurnya itu Sumur udah ambrol Sumur apa ya cendeng Kalau gak hujan langsung Habis airnya Soalnya Sumurnya tuh udah lama banget Sudah tua banget Sama Di dalamnya tuh udah Gerowong Lebar banget Jadi ambrol Pokoknya mengerikan banget Jadi kadang-kadang udah gak bisa dipakai Jadi sering ngangkutin air Dari kira-kira kurang lebih 500 meter lah Kalau gak sampai Ngambil air Naik motor Bawa drigen Satu, dua Dua aja lah Dari gen dua Yang berat-berat Yang gede Harus ngangkutin gitu Itu makanya Ngindong terus untuk latihan Gitu ya Jangan berpikir yang gimana-gimana Ini latihan Ini namanya latihan Kalau biasa Ngindong kayak gini Agak-agak enteng Walaupun barat-berat Airnya paling air galon Sebeda air galon Dari gen itu Yang membuat latihan Ini buat latihan Oh tapi Udah ada juga videonya Yang bawa air ya Malem-malem gitu Terus Ya yang gak Dibikin kosan Juga banyak Malem-malem Subuh-subuh Ngambil air Kadang-kadang Kalau ke pasar Ngangkutin es batu Baloan Batu gede Bukan balaan ini Pokoknya batu Es batu Kiri kanan Kiri kanan Ada gak tau Berapa 10 kilo gitu Kiri kanan Ngangkutin Ini lah Pokoknya Penuh perjuangan Kalau hidup di kampung itu Kadang-kadang Kayu bakar Juga pernah Dibikin konten Itu yang ringan-ringan Itu yang bikin konten Kalau yang berat banget Malah enggak Soalnya Nanti gimana Gitu kok Bisa menulur Terus Kalau pulang juga Sambil bawa kotak Kotak bekas buah Itu Bawa pulang Buat lagi bakar juga Gitu Jadi Esnya tuh Es air matang Gitu Demi Kesehatan orang banyak Dan anak-anak banyak Anak-anak lainnya Gitu Jadi jangan sebelekan Ketika kami menggendong Ini adalah latihan Latihan membawa berat Latihan membawa berat Beban Gitu Jadi coba aja Kalau tau-tau Gendong anak segede ini Jarem Dijam Lehernya jarem Guys Tapi kalau ini terbiasa Enggak Makanya Latihannya gini Tiap malam Gitu 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 Itu aja ya teman-teman Semuanya Ini sambil lucu-lucuan juga Kedekatan ibu dan anak-anak juga Buat Memori anak nantinya Kan udah gede Oh iya ya Allah Duduk di gendong-gendong Pas ibunya udah gak ada Pas ibunya Gini juga Gitu kan Suatu saat Terus teringatnya Yang bagus-bagus Yang baik-baik Udah 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 teman-teman semuanya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Buat inspirasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.